Halo sahabat youtube semuanya, kembali lagi bersama seorang bagus. Kali ini saya membuatkan suatu video berita yang benar-benar menurut saya ini bagus banget ya. Ini adalah berita tentang kripto. Salah satu angin segar kripto bisa dikatakan adalah bursa kripto. Ini kemungkinan di Indonesia ya, tahun ini akan luncur. Jadi dengan adanya bursa kripto tentu legalitas semakin jelas di Indonesia. Ini penting banget nih. Dengan adanya bursa kripto itu legalitas semakin jelas di Indonesia. Sejauh ini sih di bawah BAPEPTI ya untuk kripto. Karena kripto itu berupa kripto aset. Jadi bukan cryptocurrency. Kalau dulu memang namanya cryptocurrency tapi sekarang ini adalah kripto aset. Dengan begitu dia legalitasnya di bawah BAPEPTI. Terus kemungkinan besar akan ada bursa kripto. Dan dimana kemarin sempat saya baca dari bos Indodax. Sudah digarap berapa tahun sebelumnya ya. Dan kemungkinan besar tahun ini akan meluncur bursa kripto. Nah kita baca dulu beritanya. Kita cari dulu. Kita baca dulu. Karena ini penting banget teman-teman. Jadi dengan ada bursa kripto legalitas jelas. Terus tempat kita berdagang juga. Termasuk buy dan sell. Itu semakin jelas. Karena ada regulator. Nah biasanya setelah ada bursa itu akan ada lembaga clearing. Penjamin dana nasabah. Itu penting banget. Jadi dengan begitu kita bisa leluasa berinvestasi tanpa adanya scam. Tentu coin-coin yang ataupun token-token yang masuk ke bursa kripto itu pasti semuanya sudah di screening. Pasti semuanya sudah di cek portfolio-nya ya. Oke kita cek. Wah ini beritanya malah buruk ya. Bursa kripto mandak. Om Busman temukan 3 dukaan malah administrasi oleh Bapak FD. Aduh ada-ada aja. Dan meleset dari target saja beberapa tahun lalu. Ya saya sempat baca ya. Dari 2021-2022. Ini kata sih 2023 ini baru akan launching. Ya. Kemuan ini diawali oleh pelaporan PT Digital Future Exchange. Yang tak kunjung dapat dijenusaha meski sudah menurut syarat pemukaan bursa berjangka. Komentar sebagai bakal calon bursa kripto. Sulit sih guys. Kalau sudah bicara Bapak FD. Ini sulit banget. YK menyebutkan dugaan malah administrasi. Pertama adalah dugaan penundaan berlarut. Kedua penyimpangan prosedur karena ada kelihatan jelasan prosedur perizinan. Aduh mandak lagi guys. Nah sebelum bahas. Padahal saya sudah senang ya. Akan di launching bursa kripto. Itu berapa hari lalu ya. Saya bernyanyanya membuat video ini. Ternyata ada saja yang menghalangi. Aduh kalau sudah Ombusman ngomong ini sulit ya. Sulit sulit sulit. Sulit bursa kripto. Nah pentingnya bursa kripto itu adalah tempat kita berdagang ya. Jadi kalau di saham itu namanya bursa efek Indonesia. Kalau di forex dan gold itu ada HDX sama JFX. Di Indonesia kliring di refaktif exchange. Itu adalah tempat kita melakukan pertukaran. Jadi supaya bisa diawasi. Menurut harus ada bursa. Nah setiap transaksinya itu. Itu akan dicatat di lembaga kliring. Itu bisa dicek oleh pemerintah. Jadi apabila ada hal-hal aneh. Yang dilakukan oleh broker. Ataupun penyedia exchange. Itu akan kena hukuman. Itu sisanya tergantung MAPT yang punya naung jawab. Ini malah beritanya kemarin. Bursa kripto aduh. Bersaya sudah senang guys. Karena dengan bursa kripto yang jelas. Itu kita percaya diri. Kalau mau investasi ya. Artinya kita berani all in. Kalau di saham sih berani ya. OJK bagus juga tuh. Kita coba cek di investing dulu ya. Beritanya tentang. Tentang kripto di Indonesia. Ini malah siap-siap. Ombusman bakal panggil. Paksa kepala BAPT terkait bursa kripto. Sekarang masih di PLT. Kemarin itu salah satu. Kepala BAPT itu yang. Terkait kasus korupsi. Minyak ya. Sekarang PLTnya mau dipanggil Ombusman. Aduh sulit juga ya. Berat juga nih guys. Jadi dengan seperti ini. Saya malah pesimis nih bursa kripto. Padahal sebenarnya benar-benar optimis banget ya. Kripto akan maju di Indonesia. Karena. Kalau beneran bursa kripto itu launching di Indonesia. Itu salah satu yang pertama di dunia. Kalau sampai bursa kripto ada di Indonesia pertama ya. Tentu beberapa negara akan mencontoh kita. Dan semua negara akan mulai. Tentu kripto akan mulai melejit nanti. Ya tapi gimana. Ini udah mulai. Jadi ya bahwa. Sekarang ada temuan dari Ombusman untuk bursa kripto. It's okay. Semoga. Bisa cepat selesai ya. Permasalahan yang ditemukan di internet. Oke online. Luncurkan mata uang kripto. Dompet mata uang kripto. Jenis dan karakterisinya. Oke kita baca dulu nih. 13 jam lalu. Sentimen positif. Harga kripto karano meluncang 10%. Ya mau gimana guys. Kita baca dulu nih. Ombusman akan minta Pori untuk melakukan pemanggilan paksa. Pada PLT kepada. Bapak Pepti ya. Apa Didit. Itu adalah kepala pemberi keputusan. Tidak pernah hadir makin dari pemeriksaan terkait bursa kripto. Tidak pernah hadir lagi. Perlu waktu lagi extend. Kami minta untuk Apolio. Aduh. Kenapa ini. Kenapa ini guys. Ada aja yang. Terjadi ya. Coba bursa kripto yang cepat. Udah. Kita benar-benar tenang. Untuk investasi kripto ya. Namun hingga kini belum memperoleh keterangan. Sesuai yang. Salah satu penyebabnya. Pemisian usaha. Tidak pernah hadir. Dan hanya diwakil oleh pemeriksa ahli pedagang. Yang jadi perwakilan. Pasti pusik juga nih. Oleh karena itu. Penganggilan ketiga ini optimis. Pasti akan kami lakukan pemeriksaan. Penganggilan paksa ya. Tanggal 21. Berarti kurang lebih 5 hari lagi. Sekarang tanggal 17. Ya semoga. Ada titik terang. Teman-teman semua. Jadi. Bursa kripto cepat. Kita juga investasi kriptonya tenangnya nih. Oke. Semoga. Bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Terima kasih telah menonton.